Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan ekonomi berupa peraturan Presiden tentang percepatan pelaksanaan berusaha di gedung Bursa Efek Indonesia Jakarta. Kebijakan itu bertujuan meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Presiden Joko Widodo mengumumkan paket kebijakan ekonomi ke-16 berupa peraturan Presiden atau Perpres tentang percepatan pelaksanaan berusaha. Kebijakan itu bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah, dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah ingin mempercepat proses penertiban perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan dan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Guna mempercepat pengurusan perizinan dalam rangka mendorong investasi, pemerintah akan membangun gedung khusus untuk perizinan. Sehingga semua proses perizinan akan tuntas dalam satu tempat dan hanya dalam hitungan jam. Percepatan pelaksanaan berusaha adalah terbelakangi kondisi pelayanan saat ini yang belum optimal. Sebut saja, perizinan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi, sekuensial atau berurutan, belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi atau online, waktu penyelesaian dan biaya perizinan yang tidak jelas, serta paradigma di tubuh birokrasi sendiri sebagai pemberi izin dan belum melayani. Sementara itu, pemerintah ingin menekankan bahwa Indonesia telah meraih banyak prestasi, seperti negara layak investasi atau investment grade dari tiga lembaga peringkat internasional sekaligus, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tinggi, inflasi dan suku bunga yang rendah, hingga peringkat kemudahan berbisnis atau doing of business yang jauh membaik. Hasilnya, Indonesia menempati peringkat ke-91 dari sebelumnya di 120 dalam hal kemudahan berbisnis. Targetnya, Indonesia mampu menempati posisi ke-40. Momentum ini jangan sampai lewat begitu saja. Untuk itu, PR Pres Percepatan Pelaksanaan Berusaha diharapkan mampu mendorong kepercayaan diri investor. Selanjutnya, PR Pres akan diikuti dengan pembentukan Satgas Investasi dan Reformasi Peraturan. Tim Liputan, Berita 1.